Intro Polda Metro Jaya bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia adakan program kemanusiaan donor plasma convalescent yang bertajuk setetes darah untuk senyum penuh harapan di Gedung Palang Merah Indonesia, Jakarta plasma darah convalescent dapat diperoleh dari penyintas atau orang yang pernah sembuh dari COVID-19 Wakap Polda Metro Jaya Brigjen Paul Hendro Pandowo mengatakan sebanyak 21 anggota Polda Metro Jaya telah melakukan proses screening di Gedung PMI Sementara itu Ketua PMI DKI Jakarta Rustam Effendi mengaku kesulitan mencari pendonor plasma convalescent harapannya dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi pemicu penyintas lain untuk menjadi pendonor Dengan melakukan donor plasma convalescent diharapkan dapat digunakan pasien COVID-19 untuk membantu meringankan gejala yang diterita atau bahkan membantu menyembuhkannya Dalam rangka membantu pasien COVID-19 yang kondisi berat, kritis, di rumah sakit maka anggota Polda Metro Jaya Brigjen Paul Hendro yang telah mengerita pembelajaran sudah sembuh maka pada bagian ini ada 21 orang yang hasil pengecekan darahnya maka pemenisaran untuk diambil berat badara untuk menolong pasien COVID-19 yang dalam kondisi berat, kondisi kritis sehingga harapan kita bisa segera sembuh untuk itu kegiatan ini tentunya sebagai permulaan yang akan diikuti oleh jajaran dan saktur Polda Metro Jaya yang lain termasuk pores-pores sesuai harapan Ketua PPD KJD Bapak Ustaz KPMB Semoga kaitan ini berperhatian dan bisa menekan kematian dan meningkatkan akta keseluruhan bagi pasien COVID-19 Saya perlu memahami bahwa sampai dengan hari ini permintaan transmusi plasma komponizer di PPD KJD sangat banyak sekali kalau kita berkurang beratasi sekitar 40, 50, 60 bergantung ya permintaan yang terbaik-terbaik dan bergantung sementara pendolongnya bersangkat kini sekali dan sekarang dengan jatuh poli yang ada jajaran Polda Metro Jaya kita berharap ke depan penyintas COVID-19 ini tidak terlalu-lalu untuk mendororkan pasukan kepaiannya Dari Jakarta Aulia melaporkan Jangan lupa like, share, dan subscribe